Jalannya mulus, enak, sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Presiden Jokowi Dodo meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Presiden Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil. Banyak kondisi jalan yang ditemui Jokowi mulai dari berlubang hingga bergelombang. Setelah melakukan perjalanan, Jokowi pun mengeluarkan sindiran. Ia mengatakan jalan yang dilewatinya mulus. Jokowi juga mengatakan sempat tertidur saat perjalanan bersama Zulkilfi Hasan, Menteri Perdagangan. Jalan rusak yang dikunjungi Jokowi dan rombongan adalah jalan terusan Ria Kudu, Kabupaten Lampung Selatan. Jokowi saat kunjungan menaiki mobil sedan hitam. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga memerhatikan agar jalan berkategori rusak parah untuk segera diperbaiki. Jokowi juga memerintahkan kementerian PUPR untuk siap mengambil alih perbaikan apabila pemerintah daerah tak mampu melakukan perbaikan. Diketahui Presiden Jokowi menolak menggunakan helikopter untuk meninjau jalan rusak di Provinsi Lampung. Menurutnya menggunakan helikopter tidak bisa merasakan melewati jalan yang rusak. Hal tersebut disampaikan oleh B. Mahmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Presiden Media, Sekretariat Presiden. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di, benar. Jalan provinsi itu di Bupati dan Wali Kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini, pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rupiah atau sampai kemana yang rusak, parah. Sudah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah di bekerja karena viral. Itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Ya, kita itu tidak hanya di sini saja tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral. Enggak ada memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah profesi, pemerintah kebupatan dan kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang. Dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu enggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.